Intro Ayat 1-37 Judul rendungannya adalah Percayai Tuntunannya Mari kita baca bersama-sama Pengalaman kita dalam mengikuti Tuhan memberi kesan bahwa Tidak semua perjalanan hidup yang kita lalui Bebas dari persoalan dan pergumulan hidup Bahkan pada kondisi tertentu kita bertanya Apakah Tuhan itu masih bisa dipercaya Untuk menuntun hidupku Kesulitan hidup seseorang akan menggoncangkan Dasar-dasar pemikirannya Tentang kebaikan Tuhan Sehingga orang tersebut dapat kehilangan alasan Untuk mempercayai Tuntunan Tuhan Hati seluruh rakyat Israel menjadi tawar Sesaat setelah mendengar berita buruk Dari kesepuluh pengintai itu Mereka pun bersungut-sungut kepada Allah Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir Mereka tampaknya lebih suka kembali pada kehidupan lama mereka Dan tinggal di Mesir Daripada mengikuti tuntunan Tuhan Yang mengharuskan mereka menghadapi persoalan hidup yang rumit Dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan Adakalanya kita itu ragu akan tuntunannya Sebab kenyataan hidup yang kita jalani bersamanya Membawa kita pada kesulitan hidup yang menakutkan Tak jarang kita ingin kembali pada kehidupan lama kita Tinggal di Mesir Ya Rupanya banyak yang berpikir bahwa Kehidupan lama sebelum mengikuti kendak Tuhan adalah kehidupan yang jauh lebih baik Jelas bahwa Perasaan tidak puas dan ingin kembali pada kehidupan lama Menunjukkan hilangnya kepercayaan kita pada pimpinan Tuhan Kisah tentang bangsa Israel ditulis sebagai pembelajaran untuk kita Agar kita tidak jatuh seperti pemberontakan yang mereka lakukan kepada Tuhan Tuhan tidak selalu memberi jalan muda ketika kita mengikuti kendaknya Masihkah kita mempercayainya Hari ini kita akan melihat dari bilangan masalah yang ke-14 Nah struktur bilangan daripada 14 ayat yang 1-37 Itu kita perlu bagi-bagi seperti ini Supaya tidak bingung ya Nah ini keluh kesah bagian pertama itu keluh kesah orang Israel di ayat 1-5 Ya kita baca ya Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring Bangsa itu menangis pada malam itu Bersungut-sungutlah semua orang Israel pada Musa dan Harun Dan segenap umat itu berkata pada mereka As kiranya kami mati di tanah Mesir Atau di padang gurun ini Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini Supaya kami tewas oleh pedang Dan istri serta anak-anak kami jadi tawanan Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir Dan mereka berkata pada seorang pada yang lain Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin Lalu pulang ke Mesir Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan Mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul disitu Dari peristiwa ayat 1-5 ini Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Ternyata Omat Israel tidak memiliki visi ke depan Mereka lebih menyukai kehidupan lama mereka Nah kalau aplikasi dalam kehidupan pribadi Terkadang ketika orang mengikuti telah dan Yesus Merasa sulit sekali Mau mengikuti firman Tuhan Mau menaati firman Tuhan Rasanya itu sangat bertentangan dengan keinginan daging Itu benar-benar sulit sekali Dan karena kondisi yang sangat-sangat menyulitkan itu Membuat orang-orang ini Teringat kembali ke masa lalu mereka Ketika mereka belum percaya kepada Tuhan Dan mereka ingin kembali ke kehidupan lama mereka Dan berpikir Dengan kembali ke kehidupan lama mereka Mereka akan merasa lebih nyaman, lebih baik Dan ingat ya Sama seperti bangsa Israel Kalau kembali ke Mesir Mereka itu posisinya di jajah viraun Bukan bangsa yang merdeka Tapi bangsa yang terjajah Demikian juga ketika kita mau kembali ke manusia lama kita Kita akan menjadi orang-orang yang terjajah Menjadi budak dosa Ketika kita mengikut Yesus Kita akan menjadi hamba Tuhan Anak Allah Jadi ada suatu perbedaan yang besar disini Anda pengen menjadi budak Dosa Menyenangkan hawa nafsu Atau menjalani kehidupan yang memang rumit Memang sulit karena melawan hawa nafsu kita Berperang melawan keinginan daging kita Tetapi Anda bukan budak Anda diangkat menjadi anak oleh Tuhan Anda pilih mana Hal berikutnya adalah kesaksian Kaleb dan Yosua Di ayat 6 sampai 10 Jadi ceritanya dua pengintai ini Yosua dan Kaleb itu kan yang berpikiran positif Sedangkan sepuluh pengintai lainnya kan berpikiran negatif Memang kalau misalkan orang dunia wah 10 lawan 2 ya 5 banding 1 Menang rasanya ya 5 ya Itu sebabnya mereka lebih mempercayai 5 Dan dari sini kita belajar ya Kebenaran itu bukan masalah mayoritas Sekali lagi saya ulangi ya Kebenaran itu bukan masalah mayoritas atau minoritas Tetapi esensi dari yang diberitakan Itu benar apa salah Tidak peduli Tidak peduli Yang pengikutnya itu banyak atau sedikit Ya tidak peduli seperti itu Nah ayat 6 sampai 10 kita baca Tapi Yosua bin Num dan Kaleb bin Yehune Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu Mengoyakkan pakaiannya Tanda berseti Tanda kok gak bisa ngerti ya Maksudnya Tuhan itu sebenarnya baik Tetapi mereka itu salah mengerti Ya kurang lebih seperti itu Tujuan berkata pada segedap umat Israel Negeri yang kami lalui untuk dinta itu Luar biasa baiknya Jika Tuhan berkenan kepada kita Maka ia membawa kita masuk ke negeri itu Dan akan memberikannya kepada kita Suatu negeri yang berlimpah-limpah Susu dan madunya Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan Dan janganlah takut Kepada bangsa negeri itu Sebab mereka akan kita telan habis Yang melindungi mereka itu sudah meninggalkan mereka Sedang Tuhan menyertai kita Janganlah takut kepada mereka Lalu segedap umat itu mengancam Hendak melontari kedua orang itu dengan batu Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan Di kemah pertemuan pada semua Kepada semua orang Israel Soalnya yang disoroti dari ayat 6 sampai 10 ini adalah gini ya Seringkali ketika orang justru memberitakan kebenaran Maka gak disenang ambil orang lain Mau dilempari batu malahan Mau dibunuh Karena hanya tidak sesuai dengan pandangan mayoritas Jadi disini Kita bisa lihat Membawa kebenaran Itu terkadang erat kaitannya dengan penderitaan yang harus ditanggung Akibat memberitakan kebenaran itu Karena orang yang kepadanya kita memberitakan kebenaran Itu terkadang gak ngerti Gak sejalan dengan pemikiran kita Ya Jadi Tapi Yosua dan Kaleb Hanya karena dilempari batu Tidak langsung Ya 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 Pindah-pindah-pindah Saya Gak Gak Jadi gak setujulah Untuk pergi ke negeri itu Ikut yang 10 orang itu Enggak Kaleb dan Yosua Sekali melihat visi Tuhan Sekali melihat negeri itu Dengan sisi yang positif Maka yang terjadi adalah Dia memperjuangkannya sampai akhir Bahkan Ketika umat ini Mengancam melontari dengan batu Maka Tuhan itu langsung turun tangan Jadi dari sini kita lihat Tuhan itu tidak akan membiarkan Anaknya itu Ketika menderita Memberitakan kebenaran Dia akan diam saja Tidak Dia akan do something in your life Jadi Tetap setialah memberitakan kebenaran Berpekang teguh pada prinsip kebenaran Jangan pernah goya sedikitpun Sekalipun itu Membuat kita Hidup tidak enak Membuat kita Tidak nyaman Tetapi kebenaran Itu di atas segala Kenyamanan Ingat Kebenaran Harus di atas Segala Kenyamanan Nah Bagian yang ketiga Kalau kita lihat Itu adalah Seperti ini Tuhan Tidak menghabisi Semua orang Israel Dengan penyakit sampar Gitu ya Mengendaki Dengan penyakit sampar Nah Tuhan berfirman Mata Musa Berapa lama lagi Bangsa ini menista aku Berapa lama lagi Mereka tidak mau Percaya Kepadaku Sekalipun Sudah ada Segala tanda mujizat Yang kulakukan Di tengah-tengah mereka Jadi Ini kan ceritanya Bangsa Israel Keluar dari Mesir Sebelum keluar dari Mesir Tuhan kan Sudah membuat Mujizat luar biasa Ada sepuluh tulah Dan lain sebagainya Nah Sudah Maksudnya gini loh Iya kalau misalkan Ada Perintah dari Musa Kemudian Tidak ada Tanda-tanda yang mendukung Mungkin orang itu Tidak percaya Tapi tanda-tandanya itu Very obvious Sangat-sangat Jelas Certain Pasti Di depan mata Mereka sendiri Ya Di depan mata Mereka sendiri Itu sebabnya Tuhan itu Mungkin bahasa sekarangnya Gemes Setengah mati ya Sama orang Israel ya Kok tidak Ya tobat-tobat Tidak ngerti-ngerti Gitu ya Jika ya 12 Ini ngomong gini Aku akan memukul mereka Dengan penyakit sampar Dan melenyamakan mereka Tetapi Engkau akan kubat Menjadi bangsa Yang lebih besar Dan lebih kuat Daripada mereka Ini Ngomong kepada Musa ya Seperti itu Jadi Orang-orang yang Tidak terima itu Mau disikat semua Nah Bagian yang Berikutnya adalah Musa itu Mohon pengampunan Di hadapan Tuhan Ayat 13 Sampai 17 Nah Disini dikatakan Lalu berkata Lalu berkata Lemusah kepada Tuhan Jikalau hal itu Kedengaran kepada Orang Mesir Padahal engkau Telah menuntun Bangsa ini Dengan kekuatanmu Dari tengah-tengah mereka Mereka akan Bercerita pada Penduduk negri ini Penduduk Israel Maksudnya Yang telah mendengar Bahwa engkau Tuhan ada Di tengah-tengah Bangsa ini Dan bahwa engkau Tuhan Menampakkan dirimu Kepada mereka Dengan peradaman muka Waktu awanmu Berdiri di atas mereka Waktu engkau Berjalan mendali mereka Di dalam tiang awan Dan waktu siang Dan di dalam tiang api Pada waktu malam Jadi Jika engkau Membunuh bangsa ini Sampai habis Maka bangsa-bangsa Yang mendengar Kabar tentang engkau Nanti berkata Oleh karena Tuhan Tuhan tidak berkuasa Membawa bangsa ini Masuk ke negeri Yang disajikannya Dengan bersumpah Pada mereka Maka ia Menyembeli mereka Di padang gurun Nah Jadi sekarang Biarlah kiranya Kekuatan Tuhan itu Nyata Kebesarannya Seperti yang Kau firmankan Apa firman Tuhan Yang berisi Tentang kebesaran ini Firman Tuhan ini Gini Tuhan itu Panjang sabar Kasih setianya Berlimpah-limpah Dia mengambuni Kesalahan Dan pelanggaran Tetapi Sekali-kali Dia akan membebaskan Orang yang bersalah Dari hukuman Bahkan ia Membalaskan Kesalahan Bapak kepada Anak-anaknya Pada keturunan Yang ketiga Dan keempat Ampunilah kiranya Kesalahan bangsa ini Sesuai dengan Kebesaran Kasih setiamu Seperti Engkau telah Mengambuni Bangsa ini Mulai dari Mesir Sampai kemari Perfirmanlah Tuhan Aku Mengambuninya Sesuai dengan Permintaanmu Jadi Musa ini Mohon pengampunan Kita sampai disini Terus Musa mengatakan Pengampunan Tuhan Tidak meniadakan Hukuman atas Orang-orang bersalah Ini pentingnya Itulah sebabnya Anda harus mengerti Prinsip salib Ketika Anda Diampuni dosanya Hukuman Atas dosa itu Tidak dibiarkan Hilang Hukuman Atas dosa Dosa Anda Itu ditanggung Oleh Yesus Jadi Di kayu salib Itu adalah Titik temu Antara Kasih Allah Kepada Anda Dan Keadilan Allah Yang Menghukum Daripada Segala Keperdosaan Anda Melalui Yesus Kristus Itu adalah Makna Dan pesan salib Dan Itu yang Tercermin Di Ayat 18 Sampai 20 Yaitu Musa mengatakan Pengampunan Tuhan Tidak meniadakan Hukuman Atas orang-orang Yang bersalah Nah Sekarang kita lihat Siapa yang berhak Menerima Pengampunan ini Hanya temi aku Yang hidup Kemudian Tuhan Memenuhi seluruh bumi Nah ini Firman Tuhan Bicara ya Menanggapi daripada Musa Nah kemudian Semua orang Yang telah melihat Kemuliaanku Dan Tanda-tanda Mujisan yang Kuberbuat di Mesir Dan di Padanggurun Namun telah Sepuluh kali Mencobai aku Dan tidak Mau mendengar Suaraku Pastilah tidak akan Melihat negeri Yang kujanjikan Dengan bersumpah Pada nenek Moyang mereka Semua yang Menista aku ini Tidak akan Melihatnya Tetapi Hambaku Kaleb Karena lain Jiwa Yang ada Padanya Dan ia Mengikut aku Dengan sepenuhnya Akanku Bawa Masuk ke negeri Yang telah Dimasukinya itu Dan keturunannya Akan memilikinya Orang Amalek Dan orang Kanaan Diam di lembah Sebab itu Berpalinglah besok Dan berangkatlah Kepadanggurun Ke arah Laut Teberau Jadi Tuhan Tetap Melaksanakan Penghukumannya Kepada orang Dengan kriteria Sepuluh kali Mencobai dia Dan tidak Mau mendengarkan Suaranya Nah Jadi Kita Sampai pada ini ya Nah Kemudian Nah ini Panjang sekali Tuhan itu Bicara pada Musa dan Harun Semua orang Kriteria yang kedua Orang yang berumur 20 tahun ke atas Akan dihabisi Karena bersungut-sungut Kepada Tuhan Kecuali Kaleb dan Yosua Ya Nah kita baca Ayat 26 Sampai 27 Lalu Pembilanlah Tuhan Kepada Musa Dan Harun Berapa lama Aki umat yang jahat Ini akan bersungut-sungut Kepadaku Segala sesuatu Yang disungut-sungutkan Orang Israel Kepadaku Telah kudengar Katakanlah Kepada mereka Demi aku yang hidup Demikianlah Firman Tuhan Bahwasannya Seperti yang Kamu katakan Di hadapanku Demikianlah Akanku Lakukan Kepadamu Di mandang gurun Ini Bangkai-bangkai Mua akan berhantaran Yani semua orang Di antara kamu Yang dicatat Semua tanpa Kecuali Yang berumur 20 tahun ke atas Karena apa Kamu telah Bersungut-sungut Kepadaku Bahwasannya Kamu tidak akan Masukkan negeri Yang mengangkat Sumpah Yang telah Kujanjikan Yang kuberikan Kudiami Kecuali Kaleb Yenyefune Dan Yosua Bin Nun Tentang anak-anakmu Telah kau katakan Mereka akan menjadi Tawanan Mereka layanganku Bawa masuk Supaya mereka Mengenal negeri Yang telah Kamu hinakan itu Jadi Orang-orang ini Yang dihukum Itu menghina Daripada Tanah perjanjian Yang Tuhan Mau berikan Kepada mereka Ini kurang acer Jadi Melakukan penghinaan Terhadap Negeri yang Dimana Tuhan Itu mengharuniakannya Ayat 32 Tetapi mengenai kamu Bangkai-bangkai-mu Akan berhamparan Di padang gurun ini Dan anak-anakmu Akan mengembara Sebagai pengembara Di padang gurun ini 40 tahun lamanya Dan akan menanggung Akibat ketidak setiaan Sampai bangkai-bangkai-mu Habis Di padang gurun Bayangkan Sampai Tidak berbekas Luar biasa Ayat 34 Sesuai dengan jumlah hari Yang kamu mengintai negeri itu Jumlah hari Mengintai kan 40 hari Satu hari Dihitung satu tahun Jadi 40 tahun lamanya Kamu harus menanggung Akibat kesalahanmu Supaya kamu tahu rasanya Jika aku berbalik Daripadamu Nah masalahnya gini ya Yang muter-muter 40 tahun ini Cuma yang bangkang-bangkang ya Yang gak bangkang Kamu juga ikut Nganggu akibatnya juga Jadi ikut juga Merasakan Jadi maksudnya gini ya Prinsip Pelajarannya gini Saudara pikir Baik-baik Kalau mau Berbuat dosa ya Karena yang berbuat dosa Yang nanggung Bukan kamu tok ya Bukan anda saja Keluarga anda bisa terkena efeknya Anak-anak anda bisa terkena efeknya Teman-teman anda bisa terkena efeknya Jadi berpikirlah baik-baik Jangan pernah berpikir Wah aku yang salah Aku tok nanti Nanggung Aku saja yang nanggung Semua orang gak terkena efeknya Jangan Ini buktinya Bisa terkena efeknya Contoh misalkan Ada seorang Berbuat tidak jujur Dalam suatu perusahaan Korupsi uang Daripada perusahaan Ketemu Kemudian dia hukum Dikeluarkan Memangnya dia yang menangguh hukuman Iya secara perusahaan Iya Tapi efeknya Anak istrinya Yang mungkin masih punya cicilan rumah Cicilan mobil Cicilan apapun lah Jadi Suatu kejahatan Dari kepala keluarga Tapi yang nanggung nanti Anak-anaknya Bisa saja selama ini Mungkin anaknya sekolah Di internasional school Yang uang sekolahnya mahal Punya cita-cita ke luar negeri Uang sekolah itu Semuanya habis Pupus musnah Karena apa Karena ya Si suruh nanti Apa namanya Kerugian daripada perusahaan Yang selama ini Dikorupsinya Misalkan seperti itu Jadi jangan pernah berpikir Bahwa Ketika anda berbuat Dosa Tidak ada efek Pada keluarga Yang anda sayangi Pikir itu baik-baik Karena sekali Anda melakukan hal Yang seperti itu Maka keluargamu Akan hancur Ini kalimat Aku Tuhan yang berkata Demikian sumunya Aku akan melakukan semuanya itu Kepada segenap umat Yang jahat ini Yang telah bersepakat Melawan aku Di padang gurun ini Mereka akan habis Dan disinilah Mereka akan mati Jadi penghukuman Tuhan Itu akan Terus menerus Terjadi Kepada orang-orang Yang membangkangnya Ada pun orang-orang Yang disuruh Musa Untuk mengintai negeri itu Yang sudah pulang Dan menyebabkan Segenap umat itu Bersunggu-sunggu Berarti 10 orang itu ya Langsung Dikenak tulah mati Jadi tidak perlu 40 tahun Karena apa Orang ini adalah Penyebab yang utama Membuat kegaduhan Daripada bangsa Israel Membuat kegaduhan Dari bangsa Israel Ya Nah Orang-orang itu Mati kena tulah Di hadapan Tuhan Tetapi yang tinggal Hidup dari orang-orang Yang telah pergi Mengintai di negeri itu Hanyalah Yosua bin Nun Dan Kaleb bin Yevune Jadi memang ya Dalam memberikan Penghukuman Kepada orang-orang Itu Harus dilihat Memang bobotnya Ya harus dilihat Bobotnya Tuhan memberikan Penghukuman khusus Kepada orang-orang yang Menjadi Biangkerok Buktinya Ayat 36 ya Orang-orang disuruh Musa Ngintai Tapi ini menyebabkan Nice Malas Sebenarnya 10 orang ini Malas untuk perang Untuk sesuatu yang lebih baik Itu dia tuh Malas gitu ya Malas Itu sebenarnya Jangan malas Karena kalau anda malas Anda akan Mulut anda bisa menjadi busuk Dan menyebarkan Kabar-kabar yang negatif Sehingga akibatnya Nanti Tuhan Tidak suka Anda sendiri yang dihukum oleh Tuhan Oke Rendungan kita pada hari ini Seperti itu Tuhan Yesus memberkati